Sementara itu, Saudara Komita Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Kabupaten Bengkayang terus memonitoring perkembangan olahraga di Kabupaten Bengkayang di tengah pandemi COVID-19. Perkembangan pembinaan olahraga ini selalu dipantau demi menjaga potensi atlet, terutama bagi cabang olahraga yang berpotensi untuk berprestasi. Untuk memberikan yang pertama referensi bagi publik, kita bisa memilih dan memilah program siaran secara tepat. Kita akan memberikan referensi mana program siaran yang kualitasnya masih rendah dan mana program siaran yang kualitasnya sudah berkualitas. Sehingga masyarakat kita ajak untuk menonton program yang kita nilai sudah berkualitas. Dekan Visib Universitas Sajumpura Ponte Adak Bartoyo mengatakan pihaknya berespon positif kerjasama dalam program riset ini. Dengan riset kualitas tayangan kita ini, harapan kita itu semakin memberikan edukasi, memberikan masukan bagi perusahaan perikalanan itu untuk mendominasikan tayangan itu berdasarkan sifat edukatif. Jangan bersifat pulgar tayangan-tayangan yang sifatnya itu menyenangkan sesaat. Tim Monitoring KPID Kalbar, Deddy Malik mengatakan KPID Kalbar terut berkomitman dalam upaya menciptakan konten siaran lokal yang bermutu bagi masyarakat. Hasil dari riset indeks kualitas ini ada beberapa manfaat. Yang pertama untuk masyarakat sendiri yaitu sebagai guide. Sehingga hasilnya itu menjadi alat acuan bagi masyarakat untuk memilih siaran yang sehat dan berkualitas. Mereka bisa menerima banyak siaran dengan berbagai kualitas tetapi mereka bisa memilih yang sesuai dengan kualitas mereka. Program riset indeks penyiaran ini agendanya akan dijadikan salah satu poin penentu kebijakan yang akan diambil oleh KPI untuk kedepannya khususnya terhadap penyedia program siaran yaitu insan per televisian.